Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara jumlah kendaraan yang akan melintas jalur tol Bengkulu-Taba Penanjung selama libur Natal dan tahun baru diprediksi meningkat. Peningkatan 15% jika dibanding hari biasa. Branch Manager Tol Bengkulu-Taba Penanjung, Media Gustian memperkirakan akan terjadi peningkatan arus kendaraan selama libur Natal dan tahun baru sebesar 15% yang akan melintas di jalur tol Bengkulu-Taba Penanjung. Atau terjadi penambahan sekitar 700 unit kendaraan per hari jika dibanding hari biasa, sekitar 1.300 kendaraan. Mengantisipasi hal itu pihak tol telah menyiapkan penambahan petugas, baik layanan transaksi, mobil rider, hingga saldo kopelan, guna menghindari kemacetan akibat penumpukan kendaraan. Sejak tahun kemarin, sayangnya tahun kemarin itu belum berbayar ya, tidak bisa kita bandingkan. Tapi kalau kita bicara dengan lali nomarnya normal, itu kami berisi kenaikannya sekitar 10-15% dari latihan belgang. Media menyatakan jika Natal tahun baru, tahun ini merupakan Natal pertama berbayar pasca beroperasinya tol Bengkulu-Taba Penanjung Desember tahun lalu. Dari Kebubatan Bengkulu Tengah, tim liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.